Pokoknya semua ilmu pertanaman inginnya kita bisa paham seperti itu. Jadi ketika orang ingin menanam kecil-kecilan di rumahnya, tanya ke kita, kita bisa menjawabnya secara profesional. Karena kita sudah mencoba menanamnya secara langsung. Halo, sahabat tani. Salam jaga, tani. Saya Lia dari Blue Farm. Selamat datang di Kebun Blue Farm. Kenapa kita tanam cabai? Karena kita belum pernah nanam cabai. Kita keliling-keliling ke petani sini, semuanya banyak sih yang nanam cabai. Tapi kita baru dengar ceritanya saja, baru dengar dongengnya saja. Tanpa ada faktanya, hasil kita akhirnya memutuskan untuk menanam cabai. Jadi biar tahu gimana susahnya nanam cabai, gimana senangnya nanam cabai. Terus bagaimana sih penghasilan cabai sebenarnya di masa harga yang paling anjlok sampai harga yang paling tinggi. Apalagi waktu itu sempat lihat berita bahwa cabai itu sangat menguntungkan. Jadi kita pengen tahu ketika untung itu berapa, ketika harga cabai jatuh itu berapa. Jadi biar kita tahu juga, biar kita punya pengalaman juga di bidang cabai. Kita tanam cuma satu jenis cabai. Tadinya sih mau tanam terong. Tapi pas melihat cabai, lebih menarik cabai daripada melihat terong. Dan diberitapun cabai kayak sensitif. Apalagi setiap ada hari raya-hari raya, pasti harganya naik turun kan. Nah dari sini kita coba lagi tanam cabai. Untuk jenis cabainya sendiri kita cuma satu jenis yaitu cabai merah keriting. Kurang lebih kita ada 15 petani yang bekerja di sini. Jadi mereka pun selang-seling. Jadi ketika mereka ada jualan atau pesanan kue atau nasi box, mereka bekerja dulu untuk itu, biar yang dikebun yang lain, yang menganggur. Honor segala macem ya, ke petani itu kita biasanya mempekerjaan petani itu dari jam 8 sampai jam 11. Biasanya kalau metik-metik, panen-panen itu ibu-ibu. Tapi kalau untuk yang cangkul, perawatan rumput, itu biasanya yang bapak-bapaknya. Jadi selang-seling. Mana pekerjaan berat kita kasih ke bapak-bapak yang agar ringan kita kasih ke ibu-ibu. Seperti itu. Kebun cabai ini sama. Yaitu 4.000 meter. Kita tanam cabai ini dari 4 bulan yang lalu, sebelum lebaran kalau nggak salah. Untuk jangka waktu panen cabai ini sendiri pun, kita setelah 70 sampai 80 hari. Untuk bisa memanen cabai dengan kualitas bagus dan baik. Untuk teknik penanamannya sendiri, kita sih kalau orang sini bilangnya teknik cor. Tapi kalau kita bilang ini teknik dengan cara organik. Yaitu kita menggunakan pupuk kotoran kambing, kotoran kelinci, sama kotoran kuda yang kita produksi sendiri. Seperti itu. Jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk menghindari pupuk kimia. Untuk penjualan cabai sendiri pun kita ada dua. Yaitu kita jual secara online. Yang kedua kita jual langsung ke Tengkulak. Kalau online sendiri bisa langsung pesan di Blue Farm biasanya lewat Instagram atau Whatsappnya langsung. Tapi kalau ke Tengkulak, biasanya Tengkulak mereka datang sendiri untuk ambil. Kita sih baru coba-coba sih ya. Mudah-mudahan kan 4 bulan untuk masa pertumbuhan, 3 bulan untuk masa panen. Jadi kita juga nggak tahu nih setelah cabai mau tanam apa lagi, apa yang mau kita tahu lagi. Kita pasti ada, kita masih menyusun, kita masih mempelajari semuanya untuk pengalaman yang lebih luas lagi. Untuk hambatan ya biasalah, hamba sahabat petani. Tapi ya itu, kita juga kalau ada hama nggak terlalu keras sama hama. Karena mereka juga mencari makan di sini. Dengan adanya hama, kita juga bisa menambah jam kerja juga untuk petani. Dan kalau di sini biasanya banyak burung, banyak kutu putih. Tapi ya silakan aja lah pada makan, cuma ya secukupnya bagi-bagi lah biar rejeki si petani, rejeki kami juga lancar. Sebenarnya bisa aja sih kalau cara mengusir burung, kita kasih aja sih makan, tempat makan dia. Dia pasti pilih itu kok. Tapi ya udahlah barang-barang aja di sini. Untuk dampak PPKM sendiri, kita sih nggak terlalu mikirin ya. Dan tapi kayaknya juga nggak terlalu pengaruh. Karena ini bisa dibilang cabai itu bahan komoditas juga ya. Yang rumah tangga pasti perlu. Apalagi bahan makanan, sayuran, itu pasti perlu kan. Jadi nggak terlalu mendampak kalau masalah harga emang ada atau nggak ada PPKM. Tetap begitu kan, naik turun. Kita pun nggak bisa tahu, nggak bisa memastikan kapan harga naik dan kapan harga turun. Untuk modal kebun cabai ini sendiri, kurang lebih itu Rp25 juta. Dan untuk keuntungannya sendiri, kurang lebih kita perkirakan itu untuk saat ini di kisaran Rp20 juta. Sebenarnya bisa lebih, tergantung dari masa panennya. Karena ini kan panen itu untuk satu periode penanam ini bisa 12-15, bahkan bisa lebih. Bagaimana perawatan kita. Udah pasti untung sih, rencengnya itu di kurang lebih Rp20 juta tadi. Lumayanlah, hampir 100% dari modal kita balik. Mudah-mudahan itu semua terwujud. Karena di saat ini harga cabai turun sekali ternyata. Pertama itu kita survei daerah Tangerang 1 kg untuk jual ke Tengkulak. Jual ke Tengkulak daerah Tangerang itu Rp10.000. Tapi di daerah Bogor itu lebih baik Rp12.000. Tapi sekarang sedang naik jadi Rp16.000. Tapi kita semua cabai yang kita tanam itu nggak semuanya kita lempar ke Tengkulak. Tapi kita sebagian juga lempar ke supermarket dan kita juga jual secara sendiri. Jadi untuk tetap menstabilkan si penghasilan. Jadi dari sebelah kanan ada penghasilan yang lumayan tinggi, dari sebelah kiri ada penghasilan yang rendah. Jadi saling menutup gitu. Jadi kalau kita jual ke Tengkulak semua, harganya bisa jatuh gitu. Mungkin keuntungan nggak terlalu banyak, cuma sedikit. Atau hanya balik modal. Makanya kita coba jual juga sendiri. Misal lebaran, setiap lebaran saya perhatikan selalu naik dan selalu meningkat. Dan itu pasti gitu loh, beritanya itu selalu ada. Tapi kalau setelah lebaran atau udah jauh dari lebaran, itu pasti anjlok si cabai. Bahkan saya sempat lihat di beritanya pun ada beberapa petani yang merusak si tanaman itu sendiri. Jadi mungkin saking kecewanya dengan harga di pasaran yang ada. Tips kita sih ada dua. Pertama, kita biasanya selama seminggu disemprot dengan air cengkeh. Biasanya kita sempat-semprotin. Kalau enggak, kita langsung cabut. Supaya enggak menularkan ke yang lain. Sama seperti cabai busuk juga, kita langsung cabut supaya enggak menularkan ke yang lain. Karena di dalam cabai busuk itu biasanya ada ulet kecil. Dia suka loncat-loncat ke yang lain biasanya. Jadi bisa menyebarkan ke yang lain. Nah, di situ pun satu tambahan lagi itu untuk pekerjaan petani. Mengambilkan cabai busuk ketika tidak ada waktu panen. Jadi mereka mengambil cabai busuk, dibuang jauh-jauh supaya enggak menyebar ke yang lain. Jadi hama juga sebenarnya sebuah keuntungan untuk si para petani itu sendiri. Karena menambahkan hasil juga untuk mereka. Ini kurang lebih sudah lima kali panen. Jadi kita masih sangat bermula. Untuk kegagalan sih kita belum ada ya, belum lihat. Tapi kalau untuk beberapa, ya cabai busuk ada. Misal satu pohonnya paling banyak tiga batang cabai. Atau bersih, enggak ada. Karena emang butuh ketelitian juga. Apalagi penanamannya itu, posisi cabainya itu rapat kan. Jadi enggak bisa dilihat ke mata langsung gitu. Jadi harus diperiksa satu persatu, pohon per pohon. Harus didatangi. Jadi detail sekali. Jadi pekerjaan petani cukup banyak sebenarnya di sini. Untuk memulai petani milenial, pertama sih pahami dulu jenisnya. Pahami dulu apa yang mau ditanam. Kemudian pahami dulu pasarnya bagaimana. Karena biasanya milenial kan ingin mendapatkan pekerjaan di bidang petanian. Lebih baik pahami tiga itu dulu. Lalu ikuti seminar. Karena ketika kita ikut seminar, sekali ikut seminar, ketika kita mulai menanam, di situ kita ada rasa support dari teman-teman. Walaupun kita enggak tahu itu temannya siapa. Tapi ketika kita punya masalah, kita ada tahu gitu. Ini kenapa? Ada tempat nanyanya. Jangan, kalau bisa jangan-jangan sendiri. Kalau bisa cari teman, cari yang paham. Seperti itu. Kemudian pahami juga teknologi. Karena teknologi itu penting. Apalagi untuk mengurangi petani, kalau ingin mengurangi petani. Itu bisa menggunakan secara siram otomatis. Seperti itu contohnya. Dan jangan lupa berdoa. Karena itu penting. Terima kasih.